Halo, jumpa lagi bersama saya Fitriyani dalam channel Dunia Agi. Kali ini saya akan menjelaskan cara memindahkan soal dari Word, PDF atau Excel ke Google Form di Google Classroom dengan cara yang sangat mudah dan cepat tanpa perlu install aplikasi apapun. Kalau menggunakan aplikasi, misalnya Form Builder, kadangkala ada text yang harus diedit lagi karena bentuknya berantakan. Nah, dengan cara ini semuanya jadi sangat simpel dan cepat. Caranya, yang pertama kita masuk dulu ke Google Classroom. Kita masuk ke kelasnya dulu. Kita langsung masuk ke tugas kelas. Kita buat tugasnya yang tugas kuis. Kita kasih judul. Misalnya, penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun. Jawablah misalnya. Jawablah soal tahun berikut. Dan penilaian juta. Oke, kita langsung masuk ke Google Formulirnya ya, disini. Kita ubah dulu identitasnya. Yang pertama kita bikin ide putus dulu, nama lengkap. Kita pulih ya. Jawablah soal tahun berikutnya. Pilihan singkat. Ini wajib isi. Ini wajib isi. Dan tambahkan lagi kelas. Misalnya, kalau saya lagi. Dulis satu saja ya. Ini kita pilih yang pilihan kan. Nah, kalau sudah selesai, kita klik yang ini. Tambahkan bagian atau ad section ya. Artinya, soal pilihan dan bahasa Indonesia. Sepertinya, kita langsung tambahkan soalnya. Ini kita bikin dulu opsinya. Atau D. Kita bikin dulu kunci jawabannya. Kalau seandainya 50 soal, berarti poinnya kita tulis dulu ya. Kita tulis selesai. Ini kita tulis wajib isi. Nah, agar cara yang lebih cepat, kita langsung pilih yang duplikasi. Klik yang ini. Kalau ada 50 soal, berarti bikin sampai 50. Ini saya contohkan tiga saja ya. Sudah ada tiga. Nah, sudah jadi ya. Nah, soalnya kan misalnya ini soal bahasa Indonesia. Seperti ini ya. Ini dalam bentuk Word. Bisa jadi dari PDF atau dari Excel juga bisa. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita copy satu-satu, otomatis akan memakan waktu yang sangat lama. Atau kita mau pakai aplikasi. Itu memang cepat ya. Tapi kita harus edit dulu. Dan itu juga memakan waktu ya. Nah, ini caranya. Kita screenshot satu soal per soal ya. Kita screenshot satu-satu per soal. Kalau saya screenshotnya dari handphone, kemudian saya pindahkan ke laptop. Atau bisa juga screenshot langsung dari laptop. Kita langsung kasih nama misalnya nomor satu ya. Seperti ini. Nah, pertanyaannya kita langsung masukkan. Dalam bentuk gambar, kita cari yang sudah kita screenshot. Ini contohnya ya. Kita pilih. Oke, sudah masuk soalnya dalam bentuk gambar. Kita tinggal masukkan kunci jawabannya. Misalnya dia. Oke, selesai. Kemudian yang nomor dua juga seperti itu. Kita pilih yang gambar ya. Kita cari. Kita masukkan lagi. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini sudah masuk. Kita buat lagi kunci jawabannya. Misalnya kunci jawabannya A. Kemudian yang ketiga. Sama caranya. Kita masukkan. Agar lebih memudahkan, saran saya teman-teman harus kasih ini dulu ya. Kasih nama ya. Nah, ini sudah masuk semua. Kita pilih kunci jawabannya. Pokoknya sudah dua tadi ya. Ini misalnya kita buat 50 soal. Nah, sudah selesai ya. Ini kalau kita mau lihat. Nanti teman-teman mau lihat hasil jawaban, hasil nilai siswa. Klik yang ngerespon. Cari disininya yang warna hijab ini. Kita buka. Kita buat. Oke. Hasilnya seperti ini ya. Skornya akan muncul di sini. Namanya akan muncul di sini. Kelasnya akan muncul di sini. Oke. Nah, kembali lagi ke Google Form ini. Kita bikin yang pengaturan. Kita bikin ini sebagai quiz. Simpan ya. Oke, sudah selesai. Kita kembali lagi ke tugas kelasnya tadi. Tinggal kita edit. Tenggat waktunya kapan. Misalnya tanggal 5 Juni. Mereka harus mengerjakan sampai jam 12 siang. Misalnya. Kita jadwalkan dulu. Dari jam 10 ya. Misalnya. Jam 10.00. Jadwalkan. Nah, ini tadi ya. Bisa kita buka lagi. Nah, ini bisa kalian. Teman-teman kasih petunjuk. Kemudian. Bisa buka lagi yang ini. Topiknya kita tambah. Kita buat topik. Misalnya. Penilaian. Ahijit. 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 Oke. Cukup simple dan mudah ya. Nah, nanti nilainya. Dari. Ini tadi. Bisa teman-teman. Kopi ya. Kopi ke sini. Misalnya. Bisa kopi. Atau bisa langsung ke buku penilaian teman-teman. Ya, cukup mudah ya. Dari membuat soal dengan cara screenshot. Ini tidak memakan waktu yang sangat lama. Demikian mudah-mudahan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran daring. Dalam membuat soal di Google Formulir ya. Kedemikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ja, cukup mudah. Selamat menikmati. unggap mudah-murau-wabarakatuh. Apa yang mencoba untuk dukungan anda ten